Belalang sembah bisa memutar kepala hingga 180 derajat, yang memudahkan mereka dalam berburu mangsa. Belalang sembah betina lebih besar dari jantan dan kadang-kadang memakan pasangan matingnya. Belalang sembah bisa berkamuflase dengan baik, menyerupai warna dan bentuk rumput, daun, atau batang kayu. Belalang sembah dianggap sebagai dewa tertua oleh beberapa budaya karena gestur kakinya yang seperti sedang berdoa. Belalang sembah memiliki mata majemuk yang bisa melihat gerakan dengan cepat dan tiga mata sederhana yang bisa mendeteksi cahaya.